Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mas bosku semuanya mohon maaf untuk beberapa hari ini saya jarang kelihatan karena sedang berduka karena ibu kami telah meninggal dunia pada hari Rabu kemarin jadi kami agak telat untuk upload video dan mohon doanya pada teman-teman semuanya mudah-mudahan ibu saya diberikan tempat yang nyaman disana meninggal dalam keadaan khusus khutimah dan diampuni segala dosa-dosanya amin amin ya rohbar amin terima kasih yang sudah komentar di link komunitas saya mudah-mudahan teman-teman semuanya rezekinya lancar dan selalu diberikan kesehatan amin nah pada kesempatan kali ini video ini saya buat sebelum hari Rabu kemarin tapi belum sempat saya edit belum sempat saya pegang kali ini akan kita lihat kita simak bersama-sama perbedaan antara kenari F1 SF dengan kenari SF lokal atau SF L yuk simak video yang satu ini keunikan dan yang body yang proporsional yang paling kelihatan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mas bodoh semuanya teman-teman semuanya yang ada di Indonesia kenari mania nah pada kesempatan kali ini saya ingin mulik mengenai tentang kenari F1 SF versus SF L seperti apa bedanya dan posturnya atau mungkin apa ya letak letak keunikannya dari kedua buruk yang notabene keduanya ini adalah keturunan dari SF atau Scott Fancy ya teman-teman ya jadi teman-teman semuanya yang yang baru bergabung di Jadu Yulva terima kasih atas kunjungannya selamat datang saya ucapkan di channel saya dan akan lebih lengkap apabila kalian subscribe di tempat saya karena dengan subscribe maka saya akan semakin semangat lagi akan semakin semangat akan semakin lah pokoknya luar biasa banget dukungan teman-teman sangat berhati untuk semangat saya oke kali ini kita berada di tempat Mas Andy gimana kabarnya bosku Alhamdulillah baik setelah mengajar sudah selesai baru merawat burungnya oke ini ada anakan paut dari F1 SF masih oke teman-teman ini adalah paut atau baby dari seri kenari F1 SF ya Scott Fancy yang mana kita ketahui bersama bahwa untuk burung SF atau Scott Fancy ini memiliki keunikan dan yang bodi yang proporsional biasanya untuk Scott Fancy ini disilangkan oleh orang Indonesia disilangkan dengan seri bisa lokal bisa AF mungkin F1 yang mana dengan persilangan tersebut akan menghasilkan individu yang nantinya ada melengkung atau nekuk-nekuknya oke di depan kita ini adalah betina F1 SF oke silahkan sini mas bos nah disini kita kedatangan tamu juga ini mas Rio ya teman saya lagi juga bulang gimana siap bos alhamdulillah gimana lancar mantap oke mogok ini adalah F1 SF ya atau Scott Fancy F1 Scott Fancy ya jadi ini silangan dengan lokal SF disilangkan dengan lokal maka menghasilkan seperti ini posturnya dengan variasi warna yang beragam ada yang kuning ada yang putih dan bisa kita lihat ya teman-teman dari kedua keempat ini itu kelihatan melengkung sudah bisa membedakan belum? nah kalau belum bisa membedakan teman-teman semuanya ini coba saya bandingkan lagi dengan yang ini ini hasil kebun dari ANDK Nari oke tuh ya warnanya yahud yahud ya bosku ya mungkin teman-teman suka ini ya yang penggemar warna silahkan silahkan merapat kesini jadi di depan kita adalah F1 SF dan disini adalah kenari lokal super ya super sebenarnya sama aja lokal ya tetapi karena posturnya biasanya orang untuk membedakan harga biasanya ada super atau biasa sebenarnya lokal untuk semangat lokal ya cuman orang-orang di pasaran membedakan itu dengan kata julukan ada supernya gitu ya oke dari kedua ini memang sungguh sangat berbeda juga ya coba coba dilihat dulu lebih lebih apa ya lebih mendalam dari kedua grup ini ini grup lokal dan ini grup F1 SF yang paling kelihatan pada kepala ya bosku ya kepalanya ini memang sedikit untuk SF F1 SF ini sedikit lincip atau mungil gitu ya agak panjang gitu ya agak panjang terus untuk yang ini besar-besar biasanya agak kalau orang mengatakan sedikit barong kalau orang mengatakan sedikit barong itu kalau lokal ya karena disini dari lokal ini biasanya diturunkan dari seri-seri yang dulu mbah mah ya mbah-mbahnya itu dari yokser ya diturunkan turunkan turunkan jadilah seperti ini lokal nah ini SF seperti ini beda banget untuk apa namanya untuk penampakan muka maupun posturnya nah untuk itu teman-teman semuanya ini Pak Adinya lagi bikin kopi ke belak ke bawah ini gak apa-apa ya untuk itu ini dasar ya baru pertama kali kita bedakan lokal dengan yang lokal dengan yang SF F1SF nah terus bagaimana bedanya antara F1SF dengan SFL atau SF lokal SF lokal yang tetap ini adalah persilangan antara SF murni murni itu bisa dari yang luar negeri maupun yang dari lair di menetas di Indonesia disilangan dengan dengan betina SF murni juga ketemunya SFL kalau perang Indonesia mengatakan seperti itu nah kita bedakan sekarang nanti kita bedakan antara kedua jenis ini F1SF dengan SF lokal ya simak terus video saya tentunya apa ya rugi kalau kalian skip video ini oke teman-teman semuanya sebelum kita melanggar lebih jauh tentang membandingkan antara dua jenis tadi tentunya kita kita memberikan info nih sekarang nih ya bahwa saat ini well musimnya well bagus bagus ya makanya teman-teman ini pada bingung pada bingung cari yang perjantannya andu lagi cari perjantan yang pertinannya kurang cari pertinan kan gitu ya boleh ya nah itu karena saat ini gimana musimnya gimana kalau disini ya alhamdulillah bagus ini banyak yang produk well yang apa sudah produk lancar amutah ini sedang ngoloh hankrem mantap jadi disana ya nah disana itu itu anakannya tuh keluar tiga tuh keluar tiga ya disana keluar berapa itu ini dua bosku ya sampelnya tiga itu juga dua ini dua dua ya dua ini tiga baruntas dua siapa ini teras dua yang ini itu angkrem ini angkrem mantap ya bawah itu baruntas satu pojok itu juga satu mana pojok oh ini juga satu itu ada teras glosternya ya ya betul pokoknya caru tengah ponjang betul lah kedang main muka lama oke langsung saja ya kita coba kita bandingkan antara F1 SF F1 SF dengan apa namanya mungkin kan teman-teman kan teman-teman kan kadang-kadang belum bisa wah seperti apa sih bedanya kok harganya terpautnya jauh gitu loh ya sampai mungkin lima kali gitu lima kali bahkan lebih antara SF SF sama SF lokal ya yuk langsung saja kita simak video SF ini oke sambil dibawa ke dalam kita lihat juga pejantannya untuk mencetak ini ya nah ini ini betinanya ya ini betina betina yang SF Foy produk lima kali SF Foy ring tahun 2020 sudah produk lima kali lima kali jadi anak berapa 6 yang terakhir satu-satu terus gila keren ini ini pejantannya ya dan mabung dan mabung jadi setelah sendiri ya teman-teman SF memang karakternya memang melengkungnya seperti itu mantap sekali langsung saja ini anakannya dibawa ke dalam kita lihat kita bandingkan antara SF lokal atau SFL dengan F1 SF nah tuh ya oke lihat dulu amati teman-teman nah oke sudah bisa bedakan tentunya bagaimana Pak Andi menurutnya bagaimana untuk kedua ini dua individu tadi ya grupnya satu grup yang F1 sama SF kalau bedanya dimana ini kan sama-sama dari indok SF ya ya oke cuma bedanya dari betina oke kalau yang ini bedanya dari awal kalau SF itu SF sama SF ya karena F1 ini sama lokal bisa sama AF itu sama juga seperti yang satu SF itu turnaan pertama dari jantan SF terus secara fisik bedanya kalau fisik bedanya sih kalau jelas jelas kalau jelas deskripsikan ya betul kalau kepalanya itu lebih kecil lebih kecil berbandingkan ya F1 SF terus lehernya itu lebih panjang oke bisa lihat ya ada semasa ada tekuan di lehernya itu agak sedikit beda ketiga udah kelihatan banget melengkungnya kelihatan banget ya biasanya ekornya itu di bawah itu loh bisa di bawah apa tang ringan tang ringan ya itu untuk SFL SF lokal dan ini perlu teman-teman ketahui harganya mulai Rp1.500.000 ya bos ya yang jantan ya jantan nah jantan Rp1.500.000 nah ini F1 SF yang melengkung cuman melengkungnya masih kalah dengan yang ini masih yang SF sama SF SF sama SF tetapi ini dengan yang lokal ini berbeda lagi begitu ya jadi tau-tau jadi tau ya walaupun SF nya kecil harganya juga beda makanya itu ini kecil-kecil kayak gini jangan main-main ini kalau jumlahnya ada banyak wow keren ya bos ya Alhamdulillah 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 besar melengkung besar melengkung sukur bongkok oh iya saya mau turun ke lapangan lagi gak sudah mungkin enak ternak enak ternak ya oke oke itu saja dari saya dan Pak Andi dan disini temani dengan bosku juga mas Rio dan memantau ini mantau keberadaan kami ya dan karena ini silatohimnya bagus sekali makanya rezekinya bagus jadi luar biasa teman dimanapun beliau sambangi itulah kelebihan dari mas Rio ini makanya lancar temannya menang-menang mantap jiwa oke bos terakhir pesen-pesen ya buat bercinta kenari mania kalau mungkin yang mau ternak pokoknya selalu sabar aja ya jangan mudah menyerah apalagi kalau ternak di musim malam ekstrim itu tetap terihara burung dengan baik mungkin untuk pakan kita yang kualitasnya lebih bagus dan saya yakin akan lancar temannya mantap jiwa oke sementara itu terima kasih bosku ya oke yang penasaran kipu dengan mas Andi silahkan mampir di channelnya Pak Andi Pak Guru Andi Garden yang mengulas seputar anggrek ya seputar anggrek dan disitu banyak sekali ya yang anggrek sekerat jadi sehat dan pemupukan pakai NPK dan sebagainya itu biasa titik-titiknya ya oke sementara itu dulu dari saya jangan lupa tersetik ya saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati